Jadi di video kita kali ini kita ngelanjutin lagi perjalanannya si bacon temen-temen ya Sebenernya gue untuk bacon ini gue lebih suka untuk live streaming Jadi ya kalian bisa subscribe aja kalian nyalain loncengnya temen-temen di bawah ya Karena gue bakal sering live streaming untuk leveling si bacon ini sih Sekarang masih level 200 Kemarin 3 hari gue ilang ya karena gue liburan temen-temen ya Sekarang karena si bacon udah level 200an Yang artinya sekarang gue udah bisa untuk ngelawan si siapa namanya Si sang temen-temen ya Untuk gue dapetin saber gue udah bisa ngelawan dia oke Tapi sebelum itu gue pengen dapetin 1 aksesoris dulu untuk naikin damage pedang gue Sebenernya ini bagus sih Si cap ini bagus temen-temen ya Karena dia kalau gak salah 5% semua damage deh Iya gak sih 5% semua damage sama dia ngasih darah juga Kalau gak salah coba gue naik web Ya dia ngasih health juga Sebenernya ini bagus dan ngasih energi juga bahkan Sebenernya bagus Cuman gue butuh damage Damage dari pedang gue ya Biar sakin di pedang yang ini nih ya Karena gue pengen pake pedang ini Buat ngelawan si sangs oke Ya pedang ini bagus banget karena bisa ngestone-ngestone musuh gitu lah Oke Sekarang untuk ngedapetin aksesoris yang gue mau itu Swordsman Head Itu gue mesti ke tempatnya si ini dulu Siapa namanya Yang dessert-dessert itu loh Ya udah ada dessert Baru abis itu kita bisa langsung pergi ke sana temen-temen Ini kenapa kapal gue kapal marin Oh iya tempat marin ya Oke Kita ke tempat dessert dulu Untuk dapetin Swordsman Head Dimana tuh dessert ya Bentar Let me check Kita ketemu nanti disana temen-temen ya Oke Sampai cuy Sekarang kita langsung aja ya Tempatnya tuh ada di bawah sini Kalau kasal di bawah piramid langsung sih Jadi kita langsung aja temen-temen ya Buat kalian yang gak tau Ini ada requirement-nya temen-temen ya Buat kalian mau beli Beli ya beli Ini bukan dapet nih Beli Kalian butuh Kalau gak salah Status Sword kalian tuh 300 Tapi ke main gue coba Udah 300 gak bisa kan Makanya gue nyaran kalian Lebih dari 300 Coba sekarang Apakah udah bisa apa enggak ya Can I You're not ready yet Gue gak ngerti ya Kenapa gak bisa ya Padahal harusnya sih udah bisa sih Harusnya ya Karena status gue udah 300 Kalau kalian liat nih ya Kalian liat dari requirement-nya di wiki Kayak begini cuy Cuman harganya 150 ribu Sama 300 Sword Stats Ini ada requirement tersembunyi Yang dia gak kasih tau Kayaknya Kayaknya ya Kayaknya levelnya tuh mesti 300an Kayaknya Kayaknya Gue gak tau juga nih Oke sekarang Ini gue lagi ada 2x XP lagi Imagine Yaudah lah ya Sekarang kita langsung aja Pergi ke tempatnya si Saber Habis itu dapetin pedangnya Saber Baru habis itu ya Kita lanjut leveling lagi temen-temen ya Kita ke tempatnya Saber dulu Let's go Kita coba lawan Saber Kuat apa enggak ya Harusnya kuat sih Let's go Eh bentar Gue lupa guys Gue lupa Kalau misalkan kalian waktu itu Belum melawan Sanks Tapi kalian udah punya reliknya Itu kalian mesti balik lagi coy Mesti balik lagi ke tempat yang tadi Astaga gue ngulang lagi Anjir ke tempat sana Cok Ya kalian mesti balik lagi Mesti ngomong lagi sama Rich Guy Supaya dapet reliknya lagi Supaya bisa ngelawan Sanks Bolak balik Imagine Bentar ya guys ya Oke Kita tinggal ngomong lagi Sama orang yang disini coy ya Si Richman Bang Minta relik bang Nah dikasih lagi relik sama dia Baru kita bisa pake By the way Kalau kalian gak nonton live streaming Gue udah ngedapetin Haki Nih kalau kalian mau tau ya Gue udah dapet Haki Sama gue udah beli Gepo juga Tapi untuk Sorunya gue belum beli Karena Menurut gue masih belum butuh-butuh banget lah Soru temen-temen ya Mungkin nanti gue beli pas mau pindah ke Ke C kedua Atau World kedua aja temen-temen Jadi lebih Lebih berguna lah Sorunya Oke Sekarang kita langsung aja Ngelawan Sanks Oke let's go Kita langsung aja Disini dia ya Kita kuat apa enggak ya Ini mana gak ada orang lagi disini Selek Oke kebuka dan Sanksnya tidak ada Di tempat ya temen-temen ya Aduh Mesti nunggu lagi gue Gimana kalau kita Langsung aja Cari server baru temen-temen Dari pada kita nunggu gitu Lama-lama kan Mendingan kita Cari server baru Mendingan kayak gitu sih Sama kayak Apa Teknik leveling yang mau ntar Gue kasih tau kalian Oke Yaudah sekarang kita ganti server dulu Bentar ya Mari kita lihat Apakah ada Sanksnya Tidak ada Sanks juga Imagine Ini kayaknya baru dibunuh main di atas Ini nih si anjing ini Iya semoga aja Semoga aja masih ada Sanks ya Semoga aja masih ada Sanks Iya masih ada Sanks Let's go Let's go Kita gak tau kuat apa enggak Kita langsung aja Coba untuk lawannya temen-temen ya Pertama kita Pukul gini aja coy Hmm Oke Dia ngebak gak sih tuh Kayak ngebak ya Sakit wajah Oke oke Cangkutin dia Kita pukul gini aja cuy Ini cara nge-chease ya temen-temen Buat kalian yang gak tau ya Cara nge-chease gitu cuy Hati-hati Jangan pake serangan kayak begitu Itu bahaya banget ya Kita gini-gini aja Oke menghindar Hati-hati Menghindar Karena dia bakal pake serangan Jarak jokoh gitu cuy Imagine Wah ini Ini bocil satu Wah lu gua bunuh Liatin aja nih ya Liatin aja Bonti gua dimakan dia Oke Oke Mau berantem lu bro Mau berantem lu bro Sini lu bro Sini lu anjing Cukul Come here Come here Come here Wah Fight back Fight back Fight back Fight back Fight back Fight back Oh my god Gua mati cuy Oh my god Gua mati cuy Ya ampun Meninggal berdua Berdua Dah 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 Fokus laun sang Fokus laun sang Yah Salsnya mati Ya ampun Dibunuh sama siapa itu Ya ampun Bro Bro Really bro Ya ampun Yaudah ganti server lagi Wah Bener-bener Ganti server lagi coy Puset dah Gini amat ya Main block shoot ya Susahnya menjadi level kecil Temen-temen ya Mau ngelawan sang Digangguin gitu kan Bener-bener gitu kan Oke Gila pada kosong Bener-bener loh Sang saya dibunuhin terus Anjir lah Oke Oke Ada sang saya Let's go Kita lawan aja Ingat Pertama Langsung Kayak begini M1 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 Oke kabur Kabur Cheese Kita cheese ya Kita cheese Oke kita cheese Gak kena Mampus Cheese Oke Pake serangan yang jarak jauhnya ya temen-temen ya Tuh kan dia serangan Serangan saber tuh gak terlalu jauh sebenernya Jadi kita bisa pake cara kayak begini coy Cara nge-cheese dia Cara curang sebenernya ya But ya Yang penting Yang penting dia mati gitu kan Gak peduli anjir Cara nge-cheese nya kayak gini ya pokoknya temen-temen ya Gak kena Mampus Udah berapa dari dia Udah setengah Udah setengah Oh ternyata Tidak susah ya temen-temen ya Tidak susah ternyata Kayaknya gue malah bisa pake ini deh Bisa pake senjata pipa temen-temen ya Oh malah gue dapet What the Dari mana nih saber Oke Gue dapet saber pak ya Gak tau dari mana Gila sakit banget gak sih Liat saber pak The best emang nih saber Sakit banget Tapi ya Gak afdol Kalo kita belum ngalahin dia Mungkin tadi karena gue udah pukul-pukul Terus dia langsung mati kali ya Terus gue langsung dapet saber ya Kan dia Emang dropnya 100% gitu kan Mungkin gue tidak sadar Tapi ya Oh gila Naik levelnya The best pak Langsung saber Gue langsung level 30 Deng Oke Ternyata segampang itu Buat ngedapetin saber Tinggal kita bikin video kali Tinggal kita bikin video Badoa ada beberapa pedang Yang belum gue beli sih Ada triple katana Juga gue belum beli ya Apalagi yang belum gue beli ya Kalo kalian tau Yang di world pertama ini Tulisin apa aja cu Ntar akan gue Akan gue langsung beli ya temen-temen ya Kalo gue bisa beli Gue tau di atas ada Bicento Tapi Kayaknya gue belum bisa beli deh Karena mahal Harganya kalo gak salah 1 juta ya Juta gue sekarang baru 400 ribu Jadi gue akan Farming Sampai gue bisa Ngebeli si Bicento itu Sama kalo gak salah Sini ada solken ya Iya gak sih Di tempatnya magma Iya gak sih Gue lupa harganya berapa deh Gue lupa harganya berapa Ya tapi ya Ya sudah Sekarang kita akan coba untuk Leveling lagi Kita akan coba leveling Ketempat mana ya gue sekarang ya Masih ke ini ya Oh udah ke tempatnya prison ya Oke Hmm prison Oke oke Kita ke prison dulu coba ya Kalo gak salah prison dia lawannya Cuman yang keroco-keroco deh Mendingan kita lawan boss aja sih Kalo menurut gue ya Mendingan kita lawan boss terus aja Kalo gak salah Sampai level berapa Kita coba lihat dulu deh Sampai level berapa Kita baru bisa ngelawan boss ya Itu Itu teknik ini gue temen-temen ya Namanya teknik Apa namanya Teknik untuk leveling gue Jadi gue cuman lawan boss aja Gue gak mau ngelawan yang keroco-keroconya Karena cukup sakit Dari mana itu Imagine Kita langsung ke tempatnya prison Karena gue mau lihat Gue gak mau buang-buang XP gue Gue masih ada 2x XP nih sebenernya nih Gue memutuskan untuk pake 2x XP Waktu gue live streaming Karena Katanya Mau expire bang Mau expire Yaudah lah gue pake aja temen-temen ya Daripada expire gak pake gitu Jadi gue pake aja Oke sekarang kita langsung ke prison Kita lihat Kalau untuk mau ngelawan yang boss-bossnya Itu level berapa Kemarin sih pada bilang 210 ya Atau 220 ya Tapi yang pasti gue lebih suka lawan boss sih Lawan boss Lalu kita ganti server Lawan boss lagi Ganti server lagi Daripada kita Ngelawan yang keroco-keroconya Kecil-kecil itu Susah banget pak ya Ya daripada kita ngelawan yang keroco Mendingan yang boss gitu Langsung kenceng Jadi gue kalau gak salah 100 level ini Cuma ngelawan boss doang deh Si Yeti Cuma ngelawan 2 boss doang Yeti sama yang Marin gitu ya Marin yang dapet kotin Ampun Dijatohin Emang orang jahat Anjir Bener-bener Yaudah lah ya Kita berenang aja Untung kita bukan pemakan buah iblis ya Temen-temen ya Ini bukti bahwa gue tidak pemakan buah iblis ya Nih gue gak ada tuh Tidak ada buah iblis Combat juga tidak ada Masih pake combat biasa Padangnya tapi sudah saber Gila Let's go kita lihat ya Anjir nih Berenang banget gue Gila Bacon berenang mengarungi lautan cuy Ini latihan untuk menjadi Swordman terkuat coy Oke Sabar ya Pak Militari Detektif Nanti kita ke si kedua Oke Sekarang kita akan ngelawan si Bocil-bocil Dajulnya dulu Nah ini nih Bocil-bocil yang kayak begini Yang gue gak mau nih Ya kan Itu kan kerocok-kerocoknya doang nih Ini nih Ini kerocoknya doang nih Dangerous Persona Berapa? 210 ya Oke Iya bener 220 kalau mau ngelawan yang bossnya doang ya Jadi mendingan gue akan langsung ngelawan si ini aja Ini kita lihat warden berapa? 220 Oke bener 220 jadi mendingan gue Ngelawan yang Admiral terus aja Sampai 220 temen-temen ya Naik levelnya lumayan cepet sih Karena ada dua kali gitu kan Jadi ya kita manfaatin aja Oke let's go kita coba Gue levelin dulu sampai 220 temen-temen Baru abis itu kita ke prison oke Nah ini coy ya Cara untuk leveling Cepat temen-temen Lihat tadi gue udah naik berapa level tuh Cuman kayak gitu doang temen-temen ya Jadi kalian tinggal lawan satu boss aja Cari boss yang kalian mau Misalkan ini yeti gitu kan Kalau gue kayak gini nih Vice Admiral Sampai pokoknya kalian bisa ngelawan boss selanjutnya coy ya Lawan boss selanjutnya Ya kalian tinggal kayak begini-begini terus aja nih Easy peasy gitu kan Limon squeezy Meninggal lu sana Udah mati kan Nah dapet lagi kok tuh gue Naik berapa level tuh gue Dua level ya temen-temen Kalau kalian pake dua kali XP Kalau masalah kan gak pake ya naik lah satu level Paling enggak naik satu level Nah kalau udah lawan tinggal kalian cari server baru Udah that's it men It's the most easiest way to level up gitu Kalian ngapain lawan yang kerocok-kerocoknya kayak gitu Gak perlu dilawan biasanya Kalian lawan boss aja terus Sampai levelnya cukup Untuk ngelawan boss selanjutnya Kayak gitu cuy Itu cara gue sih Tapi ya kalian mau ikutin apa enggak ya Terserah kalian Oke let's see apakah Ada disini temen-temen Harusnya ada sih Harusnya ada ya Karena boss yang ini nih Jarang dibunuhin sih Gak kayak si Sangs tadi anjir Terus boss Sang itu dibunuh mulu Bener-bener dah Harusnya ada nih Nah ada kan Kayak gitu cuy ya Jadi kalian gak perlu nunggu ya Kalau bilang boss kan lama nunggu Gak usah ganti server Ganti server Lawan Ganti server Lawan Aduh ngelag co Gampang banget ini dia Sangat-sangat lemot co Gampang banget untuk dihindari semua serangan dia Dia tinggal pukul menghindar Pukul menghindar Pukul menghindar Pukul menghindar Saber sakit banget loh Hit doangnya 300 guys Gila gak sih Oh naik 2 level Imagine 210 Cepet kan It's so fast men Gue tinggal nungguin Ape 220 Tinggal 10 level lagi Udah Oke 219 Cepet banget cuy Sumpah Kenceng banget Leveling Leveling kayak begini cuy ya Cara leveling kayak gue nih Udah paling bener sih Paling bener sih Kalian lawan boss aja Gila Gue naik level kenceng banget 2xp sih Tapi tetep aja temen-temen ya Udah bisa unlock skill pertama Udah lebih sakit lagi gitu Kan Saber gue gila nih By the way Kalau gak salah Warden juga ngedrop senjata kan ya Iya kalau gak salah Warden itu ngedrop senjata juga deh Kita akan coba dapetin juga nanti temen-temen ya Tapi kayaknya Kayaknya gak keburu Gak keburu di Ini sih Gak keburu di video kali ini temen-temen Mungkin di live Makanya gue bakal lebih sering di live temen-temen ya Kalau untuk mainin si bacon ini Oke Sampai juga temen-temen Jangan lupa set home point dulu Jadi Gampang gitu kan Gila Mantep coy Langsung aja Kita lawan Wardennya Ini kan jadi easy Gak perlu gue lawan kerucuk-kerucuk Kayak gitu cuy By the way Wardennya Tidak ada disini Oh ada deh Ada deh Oke 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 Ada Warden Kita langsung aja Buat gak? Ini tepel banget pak Gila lebih tepel daripada yang Vice Admiral tadi Iya lah ya Level 220 Tapi Masih lebih gampang Daripada Admiral yang itu sih Ini mah gak nyerang-nyerang gue Gue bisa M1 terus anjir Dia gak pake skill apa-apa kah? Doflaming gue yang agak susah Cuman doflaming gue itu kan Rada gampang ya temen-temen Aduh nih Ngelek-ngelek anjir Yaudah maaf lah ya Kalau ngelek-ngelek ya Tapi tenang aja Sakit pak Saber sakit Ini senjata paling GG nih Gila Kalau udah langsung dapet Gokil sih Langsung dapet gokil sih Gak dapet Gila naiknya masih 2 level pak Damn bro Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Bacon luar biasa Saya akhirnya sudah mendapatkan Seibah Gila ini senjata GG nih temen-temen Bahkan bisa nge-carry gue Sampai ke Terci banget temen-temen ya Tapi ya Kita akan lihat temen-temen Apakah nanti ada Pedang yang gue ngerasa Lebih mantep lagi Gue ingetin lagi Kalau misalkan kalian Mau ikutin gue Live streamingnya Karena gue bakal Lebih sering live streaming Kalau untuk si Bacon ini Kalian bisa subscribe lalu Nyalain loncengnya temen-temen Jadi setiap kali gue live Kalian tau Oke Ya thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari lalu sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak suka apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao